Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah 25 Jumadil Akhir 1438 Hijriah tanggal 24 Maret 2017 Alhamdulillah kita sehat walafiat Allah ta'ala berikan hidayah kepada kita pagi hari ini Kita dapat mengikuti salat subuh berjamaah dengan baik, tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Para jamaah sekalian rahimahkumullah, kajian tadi malam di Masjid Ami Abdullah, berbicara tentang beberapa hal yang dilarang oleh Rasul dilakukan dalam keadaan salat. Ada beberapa hal yang terbiasa dilakukan oleh kita dan itu adalah sebuah larangan dari Nabi Muhammad SAW. Selesai itu kita sampaikan, kemudian kajian pagi hari ini adalah kita akan mengangkat lagi beberapa hadis yang Nabi beritakan kepada kita tentang orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Kita semua menginginkan ke telaga Nabi dan Nabi menjanjikan umat yang disayanginya itu akan menempati tempat dan meminum air telaga itu. Para jamaah sekalian rahimahkumullah, ada 34 hadis sahih yang berbicara tentang siapa yang akan terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya, kemudian dia memajamkan matanya dan menundukkan, sehingga sahabat mengira Rasul itu sedang mengantuk. Setelah menundukkan kepala, kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan Nabi tersenyum. Nabi tersenyum, sahabat bertanya, kenapa ya Rasul sempit yang tersenyum? Kata Nabi, baru saja aku menerima ayat dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril. Ayat itu berbunyi, Sesungguhnya aku memberikan kepadamu, wahai Muhammad Al-Kawthar, kebaikan yang banyak. Al-Kawthar itu adalah telaga kata, mupasir. Telaganya Nabi Muhammad SAW. Yang di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW akan diberikan satu telaga yang luas luar biasa. Dan di situ umat Nabi Muhammad SAW meminumnya. Maka solatlah kerana Allah dan berkorbanlah kerana Allah. Sungguhnya orang yang membenci kepadamu terputus dari rahmat Allah SWT. Pada jamaah sekalian rahimahkumullah, Nabi menjelaskan semua Rasul itu punya telaga. Dan untuk kaumnya serta umatnya. Jadi semua Rasul itu punya telaga. Dari Rasul-Rasul yang ditunjuk oleh Allah SWT. Dan Nabi berkata, Telagaku adalah telaga yang terluas dan terbanyak. Umatku untuk meminumnya. Dan Rasul katakan orang yang meminum air telaga itu tidak akan haus lagi selamanya di Padang Masyar. Artinya kita penting sekali untuk mengkaji siapa yang tersingkir itu. Moga-moga kita yang berada di dalam majelis ini bukan orang yang tersingkir dari telaganya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Yang bersabda, Telagaku itu perjalanan satu bulan. Luasnya telagaku itu perjalanan satu bulan. Kata Nabi Muhammad SAW. Airnya di telaga itu lebih putih daripada susu. Dan aromanya, harum baunya lebih harum daripada al-misik. Al-misik itu minyak wangi yang juga ada di surga. Jadi kalau kita ada dijual orang, Bulek Umrah, Bulek Haji, Membawa minyak wangi al-misik itu al-misik di dunia. Tidak ada artinya dengan al-misik di surga. Kemudian, Bejana-bejananya, Cangkir-cangkirnya, Sebanyak bintang yang ada di langit. Kita ada pacangan antrian, Cangkirnya banyak sekali. Sebanyak bintang yang ada, Yang ada di langit. Man syarabah minha palaz ma'wa abadah. Siapa yang meminumnya, Maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Sekali saja meminum telaganya Rasulullah, Maka dia tidak akan kehausan. Bukan semua orang bisa meminumnya. Ada beberapa kelompok manusia yang tidak mampu meminumnya. Sekalipun dia sudah mendekat, Dia sudah dekat sekali dengan telaga itu. Air telagaku itu dialirkan pada telaga itu dua saluran dari surga. Dua saluran dari surga. Jadi, telaga Rasul bersumber dari dua saluran dari dalam surga. Hadis dikatkan Imam Bukhari. Inna khaudi aba adu min aylata min adanin. Sesungguhnya telagaku itu jaraknya lebih jauh daripada aylah dan adan. Aylah itu sebuah kota di Yordania. Kemudian adan itu sebuah kota di Yaman. Jadi, luasnya telaga nabi antara Yordania dan Yaman. Kemudian, Lahuwa asyad dubayadun min asal. Warnanya lebih putih daripada salju. Akhirnya, Wa ahlamina al asal bil laban. Manisnya air telaga nabi itu lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Madu itu manis. Susu itu lemak. Lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Ini berita dari Nabi Muhammad SAW. Artinya, Lebih indah dan lebih ni'mat dari segala-galanya. Kemudian, Dan cangkir-cangkirnya di telaga Rasul itu lebih banyak daripada bintang-bintang yang bertebaran. Wa inni la asuddun nas Anhu kamayasuddur rajul Ibilan nas Aku menjaga umatku pada hari itu Untuk datang meminumnya Seperti seseorang menjaga sebuah telaga Untuk untanya Agar tidak dimasuki oleh unta-unta liar yang lain Aku akan jaga telaga itu, kata Rasul Agar umatku meminumnya Dan tidak dimasuki oleh orang-orang lain Selain daripada umat Nabi Muhammad SAW Karena bagi umat-umat Rasul terdahulu Juga punya telaga yang sama Punya telaga yang sama Seperti seseorang Yang memiliki telaga untuk peminuman untanya Dijaganya Agar unta-unta liar yang lain Tidak meminumnya Dan sahabat bertanya Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Engkau mengenalkah dengan kami waktu itu? Kami umatmu apakah engkau mengenalnya? Dari sekian banyak manusia Sekian banyak manusia yang dihadapi Oleh Nabi Muhammad SAW Apakah Nabi Muhammad SAW mengenalnya? Bahwa itu adalah umat-umat beliau Nabi bersabda Iya, aku mengenalnya Kamu punya tanda tersendiri Daripada umat-umat yang lain Umatku punya tanda-tanda tersendiri Yang mudah aku mengenalnya Kata Rasulullah SAW Dan aku dapat mengetahui Daripada umat-umat yang lain Aku akan melihat dengan nampak Mukanya yang bercahaya Kaki dan tangannya yang bercahaya Karena bekas air-air wudu Hadis diulakan Imam Bukhari Hadis diulakan Imam Muslim Pada jamaah sekalian Rahimahkumullah Nabi tidak sulit mengenali kita Nabi tidak sulit mengenali umat-umatnya pada hari itu Karena ada tanda-tanda khusus Yang dilihat oleh Rasul Dan tidak dilihat kepada umat yang lain Begitu Rasulullah SAW menjelaskan Pada jamaah sekalian Rahimahkumullah Begitu membuat kita was-was Kalau kita tidak tahu siapa yang terlempar Dan terusir dari tenaga itu Karena telaga Rabi Muhammad SAW Menjadikan asbab manusia itu tenang di Padang Masyar Orang yang meminumnya tidak merasakan lagi khususus Padahal hari itu orang haus seluruhnya Hari itu orang kepanasan seluruhnya Matahari diturunkan dengan jarak yang lebih dekat daripada matahari sekarang Bayangkan matahari sekarang saja Yang jauhnya berjuta-juta kilo Dari kita Kalau sudah puncak panasnya luar biasa Maka pada hari itu Pada hari Mahsyar itu Kata Rasul SAW Matahari diturunkan Dekat sekali Dan bahkan mendekati ubun-ubun seseorang Ada yang mendekatinya sampai Sejengkal, sehasta, sedepah Sehingga manusia pada hari itu Banjir dengan keringatnya Manusia banjir dengan keringatnya Ada yang berenang di keringatnya Ada yang keringatnya sampai dua mata kaki Ada yang keringatnya sampai ke pinggang Sampai ke dada Dan ada yang tenggelam dalam keringatnya masing-masing Sesuai dengan besar kecilnya Kesalahannya kepada Allah SWT Dalam sebuah hadis Yang disampaikan dari Abdullah Ibn Mas'ud RA Anin Nabi SAW Qala ana paratukum Adis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW menyampaikan Aku orang yang lebih dahulu Menunggu kalian di Telaga Rasul menanti kita di Telaga beliau Dan aku melihat Seseorang, sekelompok dari kalian diangkat Kemudian laki-laki itu dilemparkan Dan diusir Dariku Pak aku, aku berkata Ya Rabbi, wahai Tuhanku Ashabi, itu umatku Itu umatku, wahai Allah SWT Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW Muhammad, engkau tidak tahu Apa yang dia lakukan setelah engkau tidak ada Dia membuat sesuatu yang baru dalam agama ini Setelah engkau wapat Para jamaah dari hadis yang pertama ini Dari 34 hadis Sohih Yang berbicara tentang Golongan manusia-manusia Yang terpental dari Al-Hud Dari Telaganya Nabi Muhammad SAW Yang diusir dari Telaganya Nabi Kita sudah dapat membaca Mereka yang pertama adalah Golongan orang yang tidak setia Kepada Nabi Muhammad SAW Mereka tidak setia kepada Rasulullah SAW Sahadat dua kalimah yang dia ucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Tidak ditinjak lanjuti dengan Kesetiaan kepada Nabi Beriman pada lisannya Mungkin juga beriman pada hatinya Tapi tidak beriman kepada Perbuatan dan perilakunya Kenapa dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW Inna kala tadrima ahda suba'daka Engkau hai Muhammad Tidak pernah tahu Dia telah melakukan sesuatu yang baru Setelah kepergianmu Setelah kamu wapat Terjadi besar-besaran Renovasi besar Terhadap agama Agama Nabi Muhammad SAW yang mulia Agama Islam Yang datang dengan syariat Yang lengkap dan tuntunan Yang sempurna Dirubah habis-habisan Oleh kelompok itu Sehingga dia Terpental dan terusir Dari Telaganya Nabi Muhammad SAW Padahal Rasul melihatnya Dan dia sudah mendekati Dia sudah mendekati Telaga itu Jamal sekalian Rahimakumullah Ternyata perilaku seperti ini Tidak bisa kita anggap enteng Tidak bisa kita anggap enteng Perilaku yang sangat berat Berdampak kepada Berdampak kepada keselamatan Dan tidak selamatnya Kita kelak di akhirat Berdampak kepada Kita yang seogianya menjadi Umat Nabi Muhammad SAW Akan meminum telaga itu Tapi kita terusir dari tempat itu Jika kita termasuk Jika kita termasuk Golongan orang-orang yang tidak setia Kepada Nabi Muhammad SAW Kesetiaan kepada Nabi itu Seperti sahabatnya Nabi Sahabat Nabi adalah orang-orang Yang paling setia kepada Rasulullah SAW Dan kesetiaannya Dia tidak mau menambah-nambah Satu amalan pun Yang Nabi tinggalkan Kecuali dia beramal Seperti apa yang Nabi contohkan Dan ini sebuah kesetiaan Para sahabat tidak pernah Menggunakan alasan Karena kami menghormati Kami harus tambah kalimat ini Kepada Nabi Muhammad SAW Justru menghormati Atau tidak menghormati Terlihat kepada Kesetiaan kita Kepada Rasulullah SAW Sahabat orang yang Sangat menghormati Kepada Nabi Jika kita ditanya Siapa orang yang Paling berkorban Untuk Rasulullah Siapa orang yang Paling sayang Kepada Nabi Siapa orang yang Paling setia kepada Nabi Tidak ada jawabannya Kecuali sahabatnya Nabi Muhammad SAW Mereka sangat berkorban Untuk Rasul Setia untuk Nabi Muhammad SAW Mereka andalkan Sampai jiwa dan Nyawanya pun Mereka pertaruhkan Demi Nabi Muhammad SAW Karena mereka adalah Orang-orang yang Paling setia Kepada Nabi Muhammad SAW Kesetiaannya itu Teruji Tidak pernah Di antara para sahabat Yang melakukan Sesuatu Kecuali Sesuatu yang Tidak disetujui Kecuali sesuatu yang Disetujui Nabi Muhammad SAW Jika dia melakukan Sesuatu yang Tidak pernah Nabi ajarkan Tapi setelah itu Nabi menyetujui Dengan amal-amal Para sahabat Sehingga Nabi Muhammad SAW Mengatakan Manusia yang terbaik Adalah Manusia yang hidup Pada zamanku Siapa yang hidup Pada zaman Nabi Muhammad SAW Adalah para sahabatnya Nabi Muhammad SAW Kemudian Zaman setelah itu Dan zaman setelah itu Pada zaman sekalian Adakah harapan kita Yang jauh sekali Kehidupan Dari kehidupan Para sahabat Menjadi orang Yang setia Kepada Nabi Muhammad SAW Allah SWT Memberikan harapan Yang banyak Kepada kita Lewat kitabnya Yang mulia Al-Quran Al-Karim Di dalam surah Al-Baqarah Ayat Maaf Di dalam surah At-Tawbah Ayat 100 Allah berfirman Orang yang pertama Masuk Islam Orang-orang yang pertama Masuk Islam Baik dari kalangan Muhajirin Sahabat Nabi Wal-Ansor Juga sahabat Nabi Dua sahabat Yang disayangi oleh Rasul Dua kelompok Sahabat yang dicintai Oleh Nabi Muhammad SAW Orang Muhajirin Kesetiaannya Dia rela tinggalkan Rumah Usaha Dan keluarganya Untuk berhijrah Bersama Rasulullah SAW Kemadinah Orang Ansor Tanpa mengenal Itu keluarga Atau tidak yang datang Dia layani dengan Pelayanan yang luar biasa Lebih daripada Dia melayani dengan Keluarganya sendiri Ini kesetiaan Orang-orang Ansor Sehingga Sahabat Muhajirin Dan Ansor itu Oleh Allah SWT Diperintahkan Untuk diikuti Orang yang mengikuti Sahabat-sahabat Itu dengan baik Mengikuti apanya Mengikuti Kesetiaannya Kepada Nabi Muhammad SAW Kita berguru Kepada sahabat Nabi Agar kita menjadi Orang yang setia Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Mengikuti sahabat Dengan baik Radiyallahu anhum Radu'an Allah SWT Akan meriduai Kepada mereka Dan Allah Mereka riduah Kepada Allah SWT Allah riduah Kepada mereka Dan mereka riduah Kepada Allah SWT Wa'addalahum Jannatin Tajri Tahtal Anhar Dan Allah SWT Akan memberikan Kepada mereka Surga Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Allah menjanjikan Pengampunan Allah menjanjikan Pengampunan Dan surga Kepada sahabat Nabi Allah juga janjikan Kepada pengikut-pengikut Sahabatnya Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadis Beliau menyampaikan Satab tariku ummati Ala salasin Wasabi'ina firqah Kulluhum pinna Illal wahidah Umatku Akhir zaman Akan pecah Menjadi 73 golongan Semuanya Masuk neraka Kecuali satu Kecuali satu Yang tidak masuk neraka Firqatun najiyah Satu golongan Yang diselamatkan Sahabat bertanya Apa golongan Yang diselamatkan Itu Hai Rasul Maka Nabi mengatakan Ma'ana alaihi Wa ashabi Orang yang mengikuti Apa yang aku lakukan Hari ini Dan orang yang mengikuti Sahabatku Inilah ahlu sunnah sejati Inilah ahlu sunnah Wal jamaah yang sebenarnya Pengikut setia Rasulullah SAW Dan pengikut setia Sahabat Nabi Muhammad SAW Rasul mengatakan Dari 73 golongan Di akhir zaman Satu Pengikut setia Rasul dan sahabat Itulah yang dijamin Akan mendapat Keselamatan Firqatun najiyah Golongan yang diselamatkan Oleh Allah SWT Pada jamaah sekalian Rahimakumullah Bukan golongan Yang Allah SWT Ceritakan Di dalam Al-Quran Di dalam Surah An-Nisa Ayat 115 Siapa yang menantang Nabi Muhammad SAW Siapa yang menantang Rasul Siapa yang menantang Rasul Siapa yang menantang Nabi itu Setelah jelas Apa yang dibawa oleh Nabi Satu kebaikan Jelas apa yang dibawa oleh Nabi Jalan-jalan Petunjuk Sekalipun Nabi Bukan pemberi Petunjuk Nabi juga berdoa Kepada Allah SWT Agar Nabi Diberikan hidayah Ya Allah Aku mohon Kepadamu Diberikan Petunjuk Kepada aku Diberikan hidayah Agar aku Dijadikan Menjadi hambamu Yang bertakwa Kata Rasulullah Bersihkan diriku Daripada apa yang Diharamkan Dan menjadi Orang yang puas Menerima Apa yang Allah berikan Ini doa Nabi Muhammad SAW Yang menandakan Bahwa Rasul Bukan pemberi hidayah Tapi Nabi Penunjuk Penunjuk hidayah Nih jalan hidayah Tidak semuanya Mengikuti Karena hidayah itu Milik Allah Bahkan dalam Keluarga Nabi sendiri pun Banyak yang Tidak mengikuti Ajakan dan agama Yang dibawa Alayah Rasulullah SAW Jadi kalau hari ini Kadang-kadang Ya ada di jamaah Yang curhat Ustaz Kayak peulun Nangka ini Nah keluarga Nangka ini Ulun jawabannya Sama Pak Elon Pian prosesnya Sama Jadi kita sama Tidak semuanya Tidak semuanya Ada diantara kita Yang Tidak Tidak Satu Tujuan Dengan kita Pada jamaah sekalian Allah sebutkan Di dalam 115 Surah An-Nisa ini Siapa yang menantang Nabi Muhammad SAW Setelah jelas Apa yang dibawa Nabi satu jalan Petunjuk Dia mengikuti Jalan Bukan jalan Orang yang beriman Dia mengikuti Jalan Bukan jalannya Para sahabat Nabi Muhammad SAW Aku akan Biarkan dia Dalam Kesesatan Yang Sesesat Sesatnya Jamaah sekalian Kalimat seperti ini Jarang kita temukan Dalam Al-Quran Dan mungkin Kalau kita Teliti Hanya kalimat ini Allah ucapkan Kepada golongan ini Kalau kita berdosa Kita minta ampunnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita sakit Kita minta sembuhkan Kepada Allah Kita butuh pertolongan Kita minta tolong Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita perlu sesuatu Kita mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Telah membuka Kepada kita Apapun yang dipinta Oleh hambanya Apapun yang dipinta Oleh hambanya Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Menutup Menutup Kepada orang yang Tidak mau Mengambil jalannya Nabi Muhammad Dan jalannya Para sahabat Nabi Muhammad Orang yang Menolak jalannya Rasulullah Orang yang menolak Jalannya Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu ala'ala Bahkan Begitu beraninya Mereka Mengolok-olok Mengejek Sunnah-sunnah Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu ala'ala Apa yang Allah Katakan kepada Golongan ini Dan golongan yang Tersingkir Dari telaganya Nabi Muhammad Sallallahu ala'ala Ini Kami akan Biarkan dia Sesat-sesatnya Yang katakan Ini Allah Kalau kita Tetangga kita Berkata Kalian sesat Dan sesat-sesatnya Kita masih punya Allah Dan kita berdoa Kepada Allah Bahwa kita Bukan orang yang Sesat Kalau ada Keluarga yang SMS kita Mudah-mudahan Ikam mendapat Hidayah Ikam sudah keluar Dari jalur Ahlu sunnah wal jamah Kita punya Keyakinan Tersendiri Ahlu sunnah wal jamah Itu seperti apa Seperti apa Tapi kalau Allah yang katakan Aku biarkan Dia sesat-sesat-sesatnya Tidak ada yang Mampu Menyelamatkan Dari kesesatan itu Dan ini Allah Tujukan kepada Orang yang tidak setia Kepada Nabi Muhammad Dan ini Allah Tujukan kepada Orang yang Menambah-nambah Seolah kurang Syariat yang Dibawa Nabi Para jamaah Kedua-duanya Kita ini Serba salah Kedua-duanya Salah Maksudnya Kalau kita Menambahi Syariat yang ada Pada Nabi Kata Imam Malik Sama dengan Menuduh Nabi Pengkhianat Kenapa? Karena Rasul Tidak habis Menyampaikan Syariatnya Sehingga pada Tahun 2017 Bangkit lagi Syariat baru Nanti 2018 Keluar lagi Syariat-syariat yang baru Karena Nabi Tidak habis Menyampaikan Syariatnya Padahal Rasul Telah sampaikan Syariat itu Dengan sempurna Dan Allah Mengakui Kesempurnaan Yang disampaikan Nabi Allah Mengunci Agama ini Allah Menyatakan Bahwa Syariat yang dibawa Lepangginda Rasulullah Adalah syariat Yang sempurna Dan Nabi Katakan Pada hari itu Pada hari Aropah Tanggal 9 Julijjah Hari Jum'an Kalian yang hadir Sampaikan Kepada yang tidak Hadir hari ini Apa yang Kusampaikan Artinya Nabi telah Sempurna Tapi ada Aja di akhir Zaman Yang seolah-olah Nabi itu Tidak habis Menyampaikan Syariatnya Kemudian Kalau syariat Nabi itu Dikurangi Sama dengan Menuduh Nabi menyampaikan Syariatnya Berlabi-labihan Berlabihan Nabi menyampaikan Maka perlu Dikurangi Artinya Yang pas Itu apa Pas-pas Saja yang pas Jangan Bahang Sulan Maka orang Jual Jual beli Ambil Apa yang Nabi sampaikan Dengan penuh Kesetiaan Kalau Nabi Menyuruh Begini yang dilakukan Sesudah Solat Sebelum Solat Itu yang Kita lakukan Kalau Nabi Tidak mengajarkan Ada zikir Macam-macam Itu tidak Kita lakukan Kalau Nabi Menyuruh Kita Melakukan hal Seperti ini Dan itu Kita lakukan Itu yang dilakukan Kenapa Kita harus setia Kepada Nabi Dampak Di akhirat Sangat berat Salah satu Di antaranya Orang yang disingkirkan Dari terganya Rasulullah Sallallahu Dari Abdullah Ibn Mas'ud Berkata Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Kata Abdullah Ibn Mas'ud Aku adalah orang Yang menunggu Kamu di telaga Aku orang Yang menunggu Kalian di telaga Wahai umatku Maka sungguh Beberapa orang Di antara kamu Diangkat Dan ditampakkan Oleh Allah Hingga aku melihat Mereka Aku melihat mereka Sehingga ketika Aku mencoba Mendapatkan mereka Mereka disingkirkan Daripada aku Lalu aku berkata Wahai Rabb Ya Allah Itu adalah umatku Itu adalah sahabatku Kemudian Dikatakan kepada Nabi Sesungguhnya Engkau tidak tahu Apa yang mereka Ada-adakan Sepeninggalmu Kamu tidak mengerti Wahai Muhammad Mereka merombak Agama ini Habis-habisan Sepeninggal engkau Pada jamaah sekalian Rahimakumullah Satu hadis lagi 37 37 hadis Satu hadis yang terakhir Rasulullah SAW Bersabda Dari Abu Muawiyah Bercerita kepada kami Dari Al-Masih Dari Sakik Dari Abdullah Berkata Rasulullah bersabda Saya mendahului kalian Di Telaga Dan sungguh Saya berselisih Tentang kelompok Orang-orang tersebut Kemudian Saya Saya dikalahkan Maksud Nabi Saya berselisih Nabi sudah mengakui Bahwa itu adalah Adalah umatku Tapi aku dikalahkan Kata Rasul Karena orang itu Tidak didekatkan Denganku Orang itu dilemparkan Dilemperkan Dariku Dan aku katakan Kepada mereka Robku Wahai Allah Ta'ala Adalah sahabatku Dan itu umatku Lalu dikatakan Kepadaku Sesungguhnya Engkau Tidak tahu Apa yang mereka Ada-adakan Sepeninggalmu Pada jamaah sekalian Rahimakumullah Kajian kita yang singkat ini Patut dan cocok Untuk menjadi renungan kita Apakah yang kita lakukan Hari ini Satu perbuatan Kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW Ataukah kita orang Yang mengatakan cinta Kepada Nabi Tapi dibalik itu Kita orang yang Mengkhianati Rasulullah SAW Kecintaan yang kita Ucapkan kepada Rasulullah SAW Kecintaan yang kita Tanamkan di dalam Hati kita Harus kita ikuti Dengan kesetiaan Kepada Nabi Siapa orang yang Setia kepada Nabi Orang yang siap Melaksanakan Apa seadanya Yang Nabi perintahkan Untuk tidak pernah Menambah-nambah Hal-hal lain Selain daripada itu Insya Allah Kita selamat dunia Dan akhirat Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ila ila Antah Astaguruka Wa atubu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh